Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya sedang memperbaiki roda belakang yang bunyi klotok-klotok Nah ini motornya sudah saya bongkar bagian roda belakangnya Bunyi ketek-ketek-ketek terutama terdengar di tanjakan atau dalam kondisi beban berat Sedang motor sedang berakselerasi biasanya suka berbunyi trektek-trektek Nah itu bisa diakibatkan salah satu indikasi ada kerusakan di bagian lahar roda Ini sudah saya bongkar ya Ini sudah saya buka Sudah saya buka laharnya Ini untuk lahar rodanya Nah cara mengeceknya seperti ini ya Cara mengecek lahar mana yang rusak Ini sebelumnya ini lahar roda Lahar roda ini dalam kondisi Kalau kita gerakan pakai tangan Ini enggak ada sepeleng atau sepelengnya ada Cuman masih dalam batas toleransi atau normal Karena untuk bearing atau lahar itu untuk sepeleng itu wajar ya Sepeleng goyang-goyang sedikit itu wajar Itu dalam kondisi normal Ini normal Dan ketika diputer-puter pun tidak ada Grek-grek tidak ada ya Jadi masih dalam kondisi normal Nah ini bagus meskipun kotor Dalam kondisi ada grace atau stempet Tapi Lahar ini menunjukkan Masih layak pakai Lalu Sumber dari mana Klotok itu sumbernya dari lahar yang mana Saya akan lihat dari lahar Apa Lahar gear Sebelumnya saya akan bongkar terlebih dahulu Nah ini lahar roda yang sudah saya bongkar Secara fisik mungkin ini belum pecah Jadi si pelor-pelornya itu masih dalam kondisi utuh ya Tutupnya juga masih terpasang Tutupnya masih terpasang Dan saya gerak-gerakan juga Sepelengnya dalam kondisi toleransi Jadi tidak terlalu oblak Tapi kenapa terjadi suara Atau muncul suara ketika motor dipakai Atau digunakan Itu biasanya diakibatkan oleh Bagian pelor Yang ada di bagian lahar itu ada salah satu yang pecah Ini saya tunjukkan ya Sumber bunyi suara pada lahar yang rusak itu biasanya Dari Nah ini ada bantalan Ada bantalannya ya Di dalamnya itu ada pelor Ada pelor Atau mimis kecil Nah pelor-pelor ini Kemungkinan ada yang pecah Jadi ketika ada tekanan Otomatis kalau roda berputar itu Ini muter ya Sambil ada tekanan Tarikan di bagian gear belakang Jadi muncul bunyi Trak 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 Dan cara mengeceknya gini ya Tangan dimasukkan ke sini Lalu kita putar perlahan Putar perlahan Biasanya ada Agak nyenat-nyenat Gregel-gregel Agak gregel-gregel Nah gregel-gregel itu diakibatkan oleh Bola-bola yang pecah Di bagian dalam ini Nah itu yang menimbulkan Suara klotok-klotok di bagian lahar Jadi kita ganti Lahar yang Udah agak gregel-gregel ini Agar suara klotok-klotok Pada bagian roda itu Hilang Jadi disini Sumber penyakitnya sudah ketemu ya Jadi yang rusak itu Bukan pada bagian lahar rodanya Karena untuk lahar rodanya Masih Bagus Lancar Saya putar lancar Gak ada gregel-gregel Sedangkan yang lahar gear ini Nah ada Kalau teman-teman cek langsung ya Silahkan Bisa merasakan Kalau Ngecek langsung itu Kalau untuk ngecekannya Putar yang Kalau yang masih Muternya mulus Pasti masih bagus Gak akan bunyi Gak akan berbunyi ya Gak akan muncul bunyi Tapi kalau Gregel-gregel itu pasti Bunyi Jadi Jadi otomatis Si laharnya itu udah rusak Jadi kita ganti Saya pasangkan Lahar yang Apa Saya akan pasangkan lahar yang rusak tadi Biar lebih awet Saya tambahkan Gres ya Biar lebih awet Saya tambahkan Gres Nah saya Kasih gres Biar Mudah-mudahan Lebih awet ya Kenapa sih Lahar itu Bisa Apa namanya Si pelornya itu Kok bisa pecah gitu ya Apa sih penyebabnya Nah penyebabnya itu Biasanya Kalau dudukannya masih bagus Kalau dudukannya masih bagus Kita pasangkan langsung ya Nah Tapi biasanya Kalau dudukannya udah kena Kalau dudukannya udah kena Itu goplak kan Biasanya kita suka ngasih ganjal Suka ngasih ganjal ya Ada yang pakai apa namanya Ada yang pakai pelat Ada yang pakai kain Bekas lepis Atau yang lainnya Nah itu Kalau ganjalnya terlalu tebal Kalau kita pasang ganjal ya Seperti ini Umpamanya Ini kan masih bagus ya Kalau ininya masih bagus Tapi ini rusak Mungkin diakibatkan oleh Kualitas lahar Tapi kalau udah diganjal-ganjal Seperti ini Ini Kalau ganjalnya terlalu tebal Itu bisa menyebabkan Usia dari bearing itu Cepat rusak Dikarenakan Jadi si lingkaran Dari bearing itu kan Bulat ya aslinya Jadi kalau kita ganjal Terlalu tebal Jadi Ya otomatis Agak ketahan Agak ketahan Jadi si Puterannya itu juga Tersendat Jadi Apa namanya Seret Nah kalau seret Seperti itu Menimbulkan Usia dari lahir ini Cepat rusak Jadi Lebih Usia pakenya itu Lebih pendek Lebih rusak Jadi kalau teman-teman Mau ganjal-ganjal Jadi Jangan terlalu tebal ya Usahakan Pas aja Jadi Enggak terlalu seret juga Enggak longgar juga Seperti itu Nah demikian ya Saya akan pasangkan kembali Kalau untuk pemasangan Enggak saya Apa namanya Enggak saya review ya Ini hanya Share informasi Mudah-mudahan Benar-benar Buat teman-teman Yang menemukan Kendala Seperti ini Khususnya teman-teman Pemula Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh